Enggak dong Dari baik saya menangis Siada yang melihat daripada menangis Di kebebasan hujan Enggak ada yang melihat Ini tapi kena petir juga sih Bahaya Enggak juga sih Kalau kita yakin Ini kayak namanya hidup itu pasti kayak Rollercoaster Kadang naik, kadang turun gitu Nah itulah Ya pastinya ada Kayak pacar pasti juga ada ya kan Enggak ada Ya Enggak Aku kan lelaki beda Enggak Enggak bedanya lelaki sama perubahan apa kalau hidup Jenis kelamin Iya dong Sorry ya Nah kemarin Aku gak sempat jenguk kamu sakit Soalnya aku ada kerjaan di luar koma Sudah lupain aja gak apa-apa Lepain diinget sih yang lalu-lalu Ngomongin yang lalu Aku pengen nanya Kamu pernah gak Kayak gak inget Satu hal kejadian aja Yang di masa lalu Tapi sampai sekarang kamu inget Gimana sih lo bilang Lepain yang lalu Kamu masih ingetin yang lalu sih Ia kan lupa itu yang berhasil lo pakan yang sebuahnya Women Hahaha 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 Iya Banyak sih Satu aja apa? Dari Almarhum opak meninggal Tante Om Keluarga Terus Tenggelam Cari mangga bersama kawan-kawan Terus cari kelapa Pancing ikan Pacar Terus banyak lanjut Pacar? Apa pacar? Pacaran gitu Pacaran kayak aku Pacaran masih cinta-cinta aku nih Cinta-cinta monyet Tenggelam 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 Pajar 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 Bangat ya di orang Pajar 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 Kapan kamu cinta-cinta monyet? Umur 12 dan 13 12 dan 13 Berarti kamu luas? 56 Kamu nyerita emang di kelas 56 Kamu stand pacaran umur? Umur 9 tahun Masih cinta-cinta aku Masih apa? Berdekatan rumah gitu Kirim-kirim seratan Blah-blah-blah Terus Apa kejadian yang masa lalu yang udah pengen Kamu lupain bener-bener Kamu lupain gak mau kami Yang pengen aku lupain dari masa lalu itu Cuma satu sih Aku saat Mencuri mangga orang Mencuri mangga orang? Kamu saat mencuri mangga orang? Enggak Aku bareng-bareng sama kawan Ini gak mangga Manjat? Enggak manjat Enggak manjat Cuma tunggu ini yang jatuh aja Terus Masakan kamu lagi healing Kamu lagi healing kayak gini Kita lagi ngosling ngopi Satai Tempatnya enak Sejuk Tuh kamu kayak ada kepikiran gak? Kamu beberapa tahun ke depan itu Kamu bakal jadi apa? Maksudnya? Eee Kayak kamu nih sekarang Kamu sekarang Kamu kan harus kayak Sat Boy Kan dikenalnya dimana-mana Terus Lajaran Terus 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 Bahkan kamu bakal jadi Yang pengen depannya Malang Apakah kamu bakal mempertahankan diriku Yang saat ini Selain dong Kamu harus berkembang Gak bisa Terus Terus Namanya Ya kan karakter Iya Ya Terus 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 Kiren saya ke depan kamu kalau kamu karakternya ini kamu soft boy gampang nangis kamu kan juga manusia mungkin emang kamu nangis lah oke tapi enggak kamu harus bertembang ke depannya kamu nggak bisa berikutnya kamu bakal punya masa depan gitu kamu harus mencoba banyak kalau misal aku ceritain yang terlupain ya pokoknya langsung ke intinya impian saya ke depan sih cuman salam rupanya pengen bahagiakan kedua orang tua pengen membuat mesjid di depan rumah saya yang di Gorontalo yang salam rupanya pengen buat rumah juga saya begini ya tapi mungkin ada di sisi lain saya yang mana bisa jalani ya saya jalanin aja karena saat ini ya menjalani ya saya tahu saya masa depan itu kita harus punya impian masa depan cita-cita hidup ini kan mengejar cita-cita bukan mengejar dia yang tercinta saya tahu masa depan saya itu hanya yang mana yang saya bisa jalani itu yang saya jalani karena percuma kita memilih bisa jadi pilot tapi kita prosesnya masih agak kurang kurang percaya diri untuk jadi seperti pilot yang kita mau jadi yang saya tahu itu adalah jalanin aja dulu mau itu masa depan saya atau apa yang penting titik terintik saya punya target saya begini saya begini ya begini punya Alhamdulillah punya job saya kerjakan demi punya target-target saya cuman orang tua cuman itu tapi kayak misal pajak kayak waktu SD kan aku suka orang tua dengan kita anak asli itu cita-citanya oh ya pengen jadi polisi tidur dulu pengen ketiduran 13 hari makanya saya pengen jadi polisi tidur nah untuk nggak dilindes ya nih jadi kan tadi tetap wajar masa depan itu dijalanin itu dengan percaya diri kita sendiri ya kan nyatir sendiri ya iyalah namanya cukup percaya diri gitu terus wajar percaya diri kalau kerja tuh depannya mau jadi apa pengen jadi terantara sih terantara-terantara-terantara apa kalau saya nangis ya sehebat apapun dia mau hijau full-ultra jadi tentara pengen jadi tentara kenapa pengen jadi tentara biar bisa ngelindungi keluarga saya atau insya Allah merupanya kedua orang tua saya tetap wajar kawan tentara biar bisa menolong nanti nangis gimana mau jadi tentara kalau saya nangis ya sehebat apapun dia mau hijau full-ultra nantara jabatan tinggi kalau udah hati yang terkena kayak sakit tapi mendingan saya menangis masih kelihatan di kamera daripada menangis di kebak basahan hujan itu sangat tersembunyi mencipta awan hujan ku turun enggak dong lebih baik saya menangis siada yang lihat daripada menangis di kebebasan hujan enggak ada yang lihat enggak ada juga sih kalau kita yakin mending ke harimau tadi kenapa harimaunya kenapa dia kan suka yang gamon-gamon ki cool gamon-gamon gagal move on iya mana suka enggak suka enggak bisa mau nanya dong kalau Kayla matahun ke depan pengen jadi apa sih 5 tahun ke depan ini matahun ke depan itu gimana gue jadi biji kopi lo disini 5 tahun ke depan itu aku pengen aku ini matahun ke depan berarti umur aku kan 21 tahun berarti aku pengen ya aku pengen dari sekarang nih aku pengen kamu pengen aku yang jadi tamu undangan bukan itu aku mau nanti karir aku aku fokus ke karir aku aku pengen di umur aku 5 tahun ke depan itu karir aku udah mencepah yang aku mau jadi kayak apa yang aku mau tinggal bisa aku dapetin terus aku bisa udah memenuhi keluarga aku semuanya jadi tinggal aku mengenuhi buat diri aku sendiri itu juga yang sama sama ada gak sih masa lalu yang kayak pengen bilang ini terjadi sih sebenarnya ada pastinya ada jadi ini kayak namanya hidup itu pasti kayak rollercoaster kadang naik kadang turun gitu karena nah itulah ya pastinya ada kayak pacar pasti juga ada ya kan gak ada yang aku aku kan lelaki beda kamu bedanya lelaki sama perubun apa kalau hidung jenis kelamin iya dong oke gak ada jenis dua sama oke udah ya capek dong oke aku bukan jawab pasti ada jadi kayak sama aku hidup ini juga gak gampang buat nerimai semuanya pasti ada kita harus berdamai sama diri kita harus bisa nyesuaikan dengan zona kita kita berada di mana kita harus menyesuaikan terus ada satu hal problem yang dari aku kecil sampai aku sekarang itu juga ngerasa kayak aduh gak adil nih tapi emang harus aku bisa damaiin ini karena kalau aku gak bisa damai itu pun juga aku harus bertengkar banget sama diri aku kalau kayak gitu kan juga itu kayak menguras energi diri aku sendiri sedangkan aku di luar sana aku harus mengejar karir aku yang itu juga menguras energi aku jadi mungkin sampai sekarang pun aku masih menyesali gitu kayak kenapa ini terjadi sama aku bahwa sudah kan anak-anak lain enggak gitu tapi sekarang aku mau mengubah kuala pikiran orang gitu cita-cita kamu apa sih kamu percaya diri enggak dengan ya percaya diri cita-cita kamu di masa depan tapi sayangnya sekarang aku lagi duduk jadi percaya diri percaya diri aku percaya diri banget aku jadi 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 cita-cita aku ini awalnya aku SD itu aku cita-cita pengen jadi dokter why karena aku berpikir tapi bukan dokter dokter pada umumnya gitu ya tapi aku pengen dokter hewan ya aku pengen jadi dokter hewan tapi aku pengen pengen ke harimau ya enggak juga itu gue yang ada yang enggak gue yang jadi korbannya aku pengen jadi dokter kucing kucing karena aku suka kucing ya kucing 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 iya aku sukanya emang kucing lah tapi mantan-mantan takut gue ya semua aku sukain yang enggak salah tah gimana sih suara gue gimana sih suara gue yang lo tau aku janji sama kamu gak ninggalin kamu aku sayang bos sama kamu jadi ini cita-cita pertama aku akan jadi dokter kucing cuma seiring waktu kayaknya kayaknya gak bisa ini terus aku kamu bilang kamu percaya diri karena aku kan terus jadinya aku percaya diri tapi namanya cita-cita itu kan juga harus menyesuaikan diri kita kita bisa jadi bidang apa gitu loh kita jadinya emang jagungnya dimana terus juga entak diri dimana gitu loh cuma ternyata tetap diri aku bukan di dokter tapi aku di dunia entertain ini gitu loh jadi makanya kelas 6 itu sebenernya aku tiba-tiba nyelentuk ditanya sama guru aku aku ditanya kaya lah cita-citanya apa gitu loh terus aku nyelentuk aku bilang jadi artis bu gitu loh kayak bercanda anak SD aja gitu aku santai 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 terus akhirnya karena mungkin emang itu udah takdirnya aku buat di dunia kayak gini yaudah agar aku memfokuskan diri aku ke dunia entertain aku coba-coba dari casting awal-awal dan ini tolak-tolak kalau dianggap orang sebelah mata kayak ya intinya berminat mentah banget deh aku dari mentah sampai akhir aku disini udah setengah matang ya aku kayak berpikir oke deh ya gue bakalan fokus di jadi pertanyaannya tuh kayak ini pertanyaannya basic dan orang pasti dikejawabannya sama-sama Pajar pun agak gengsi buat ke orang tua buat minta maaf gak pernah gak pernah kayak misalkan Pajar ngolong duit gitu ke mama diam-diam gak boleh minta uang tapi Pajar ngambil diam-diam tapi gak minta maaf minta maaf bukan sama sama ibu cuma pernah aku lakuin sama bapak ya orang tua kan juga bapak ya orang tua kan juga bapak kan orang tua itu kan diantara dua-duanya orang tua orang tua iya maksudnya ya orang tua berarti ya ibu sama bapak iya itu orang tua ya iya aku tadi ngapain bilang gaya bro aku kalau minta maaf gak pernah gengsi sih coba kalau gimana Pajar coba minta maaf gimana kak entah kak ayah atau mama waktu dulu-dulu gitu atau kemana-mana mak pak pak maaf ya sebelumnya kalau pernah ya memang pernah sih mau minta maaf banget kalau selalu nyakitin hati kalian enggak aku tak bisa cerna arti doa-doa kalian dan aku sangat bersyukur punya kalian tanpa kalian saya gak bakalan ada di titik ini Fajar Bila saat ini Fajar Bila saat ini yang bisa bilang gak gengsi tapi secara langsung Fajar ngomong minta maaf ya pernah gak? pernah gak gengsi? enggak malah kalau saya rasa baru salah banget sama orang tua orang tua pengen saya suruh maaf pak buatin salah kepada saya dong ada kali ngewaran salah gimana ibu hahaha terus aja terlapak tangan kepala ibu eh terlapak tangan kepala ibu hahaha terlapak panjang terlapak kaki terlapak kaki terlapak kaki kalau saya pun rasa salah banget iya saya bakal ambil apa ember terus saya mau cuci terlapak kaki kuda hahaha hahaha terlapak kaki hahaha hahaha nyat apa ini serius ya? iya iya terlapak kaki ibu terlapak kaki ibu terlapak kaki ibu terlapak kaki ember terlapak kaki ibu terlapak kaki kuda minta maaf Iya, minta maaf, terus saya minum Terus kalau ayah, saya kasih tangan aja Minta maaf Oh, minta maaf, jium, jium gitu Karena sejahat-jahatnya orang tua Baru untuk kita Dia bukan orang tua, teman kita Sejahat-jahatnya orang tua Begini ya, sejahat-jahatnya orang tua Mereka adalah orang tua yang selama ini kita kenali Kalau dari kamu sendiri Seperti pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya Itu gimana sih? Aku geng sih, cuma aku kalau misalkan Itu tetap bilang maaf Maaf, 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 gitu Tapi aku tetap bilang maaf Kalau bensedensinya aku Cuma aku tahu kalau aku salah, aku bernama alap Jadi, yaudah kalau segera Aku benar kata maaf sih, masih basic Jadi, yaudah Aku cuma ingin dengar kata-katamu sendiri dong Minta maaf dan ucapin apa kek untuk Korang tuamu sendiri Ucapan yang pengen aku katakan itu Ya, paling aku mau terima kasih Karena udah besain aku, udah lanjutin aku Terus juga udah membimbing aku Terus ngedibing aku sampai sekarang Ngedibing aku sampai sekarang Dan bermaafnya mungkin maaf ya Aku terlalu bantu anakku untuk dibilangin Kalau dibilangin tuh agak egois sedikit gitu ya Terima kasih Baru udah Kayaknya habis bisa, eh Anggo, anggo, anggo